kita tuh disuruh kan ini kalo kita pake hape nih gak bisa oh tupai tupai oh iya buka kan jadi gemeng gak gemeng muter gitu iya kaya Hai Tribuners balik lagi di Bukan Si Real Story ini masih bersama Widya dan Iko kalau ini kita mau nonton apa? nonton ini kita reaction soal ilusi optik pasti Tribun sudah ada tau lah ya gak asing soal ilusi optik ini yang gimana menipu mata gitu gak sih? iya betul, kita lihat kita cek nanti kita tes pelihatan mata kita apakah normal atau tidak langsung aja pertama eh jauh ternyata eh jauh banget eh jauh banget bro tuh masnya sama ya keliatan eh jauh eh jauh banget nih oh iya gak keliatan tapi timi capek itu pasti pasti nyesel sih eh gak keliatan orangnya jadi kecil tuh kan karena ini ya jalan panjang tuh dari atas terus kebawah jadinya mungkin itu yang bikin jauh betul keliatannya sih deket ya tapi ternyata masnya sampe gak keliatan di kamera gitu oke pelih tuh pake kamera hp kan jadi keliatannya mungkin deket atau di mana ya coba kita klik komenternya begsonnya iya capek banget aku tadi dengerin begsonnya Btw lanjut mohon maaf min ini bebek depan ayam jago kok eh kakinya apa ya coba dipaus aja mohon maaf min ini bebek depan ayam jago kok kakinya letoy hmm eh apakah itu bebek lele anjir oh iya lele bro oh iya itu lele itu komisnya lele iya iya betul-betul oh iya lihat komen bawahnya ternyata itu lele iya anjir emang iya bukan bebek kalau bebek dua kakinya tuh iya bukan kaki tuh begitu tuh jadi kek kaki gini kakinya tipis banget mana lele atau ya ke depan eh ke depan ke atas eh itu tuh karena kita udah ke distrek sama ini kata-kata yang sebelumnya bebek emang bebek ya tapi ini tau lele anjir gak tau lele anjir mau sih ada orang begitu komenternya apa nih ngelag dikit ya bener ngelag kan ngelag kan ah bebek bebek kenapa kakinya gini-gini ini kan letoy banget ya ternyata lele lele anjir 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 Amongst do i lele anjir lele anjir lele anjir curam ya dari samping tapi kalau jadi kayak gini kayak bener-bener iya ngeri banget mobilnya gitu ngeri banget kan gini banget gitu loh kayak tegak banget gitu kan jadi kok bisa ya Hai ampunnya kok bisa dari sini kelihatan gini banget gitu iya kan tadi judulnya ilusi lupa nih oke keren banget deh negara wibu enggak tuh enggak banget Jepang bro khususnya jelas ya ini kenapa dibuat gitu 11 12 12 12 12 kali ya ini orang-orang doang yang ngerti nih ayo nanti silahkan kasih foto-foto yang teruang ngerti ya editor let's go pakai seru tangan bro Oh itu karena gelap-gelap Oh iya nah nah macam tak betul jubu Dhani kita kalau Pakai sofa item ini menghindari baju hitam aku pikir nanti ini aruhnya si anjay Mbak bagiasa rontangan Emang dia mengecoh aja kali kan dikira buntung ya kan dikira buntung ya paniklah masak ga kan jadi kayak kasian tapi kayak kurang ancir nih kan dikira buntung ya komentar nya apa? Reflex bilang, ha? ini bener bener bilang apa? hah? aduh eh oh paniklah kok tibul tar 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 coba di play lagi kayak mana ini kok tibul ternyata we ya itu kan hah? kayak mana ini? itu musium mana ya tolong kita harus cek langsung kayaknya ya itu kan aku ga bisa jelasin lah ya ya ilusinya seperti itu ya disini kita juga ga bisa jelasin apa-apa kita biar aja biar aja fokus sama awannya biar ga kena ilusi diulang-ulang masih kena ilusi jir pusing banget fokus ke arah langit biar ga kena ilusi ga kebayang orang yang lari terus nubur gitu eh iya kasihan lo eh nggak kepikiran aku pinter banget masih bayangin awan awan ayo kita fokus di awan coba sama aja sama aja gombo sama aja sama aja lu bawain gua lah otak saya tetap tidak berjalan udah fokus ke langit langit mana? langit yang mana? langit kita sendiri apa? kok langit itu eh? lanjut oh ini lukisan di jalan gitu ya lukisan 3D gitu ya gambar ini kalo diliat dari sisi sana keliatannya kayak apa dong? nanti ga? hah? kayak apa apanya hahaha ini gimana lukisnya sih? itu kan 3D gitu ya susah lukisnya apalagi biar keliatan kayak itu tuh apa nyata gitu loh kayak ngeri sih tapi kalo misal itu lukisannya jurang-jurang atau yang curang banget itu biasanya aku juga sering liat tuh lebih ngeri sih kalo ini agak mending walaupun ga mending banget hmm lucu aku lihat komentar aja aku tau kalo itu ditulis dilukis sumpah mirip banget kayak yang asli lukisan aja cuy sumpah mirip kali kayak aslinya kali iyalah dia sehat ga sih? lukisnya 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 bukan ke mbaknya dia ga ngerti konsepnya lu ga diajak ya lu ga diajak lu ga diajak lu mbaknya ah ga tau lah musik pajet kapan mau yang ga tersed dutchman ooo 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 ini back soundnya ngeri banget, oh horor loh ini back soundnya itu tuh kayak itu berarti kapal melayang itu berarti lautnya tuh kelihatan kayak sampai ke langit gitu ya, iya gak sih? kayaknya seperti itu kan, itu jauh ya itu tuh asingnya tuh air laut tapi cuma karena warnanya menyatu dengan langit iya, betul jadi terlihat melayang iya, betul iya itulah, ini perkiraan dari kita, bukan kira-kira karena kita juga gak ngalir itu iya kalau kami seperti apa, tapi iya kita menebak-nebak lah ya kita lihat komentarnya iya terima kasih mbak kota Morgana, pernah baca dimana gitu tapi lupa penyebabnya apa? ah tidak membantu sekali tau-tau emang beneran Flying Dutchman? oh iya ngeri banget kok kira cuma di Spongebob ada kapal Flying Dutchman? oh Spongebob Adi lah enggak, ini konsepnya aku bacain kamu reaksi gitu iya, itu karena batas Sakrawala kita yang terbatas jadi terlihat mengambang padahal itu air laut tapi dalam pengaitan kita itu langit dan bumi bulat juga iya, kurang lebih sama seperti yang disampaikan aja ya di Bundes ya itu bukan kepala Play Dutchman Play Dutchman tapi itu tidak menjadi karena bumi bulat iya, gak tau dari mana kalau bumi bulat kamu tim bulat apa tim datar? iya, gak ada yang tau, tapi yaudah sih kayaknya bulat gak penting juga jika kalian mengira dinosaurus ini nampak hidup sama melototimu eh, kok serem bro ini adalah ilusi optik terkenal dari gathering porgardner-drengan eh, mana nengoknya pelan-pelan kepalanya saat kalian bergerak sebenarnya bagian kepala hewan ini berunggah dan jagung tetapi karena cahaya perspektif atau sinyal stereofit kurang kuat membuat rata kita salah menganggapnya oh, jadi itu dia dibuat kayak ada eh, space gitu di dalamnya maksudnya kayak gepeng gak tau lah udah nungguin, jelasin apa gimana kok orang-orang bisa ya bikin begituan gimana sih tips and tricknya gitu bikin ilusi optiknya gitu ini anak-anak DKV pasti ngerti nih gak tau deng lanjutlah, liat komentar aja baru bangun, langsung pusing tapi serem kalau malem, iya juga tau kan dia ngikutin kita gitu ya kayak, ngapain lah anjir, ngadal berantem ngerti terus awalnya susah setelah tahu caranya apa ya? nah ini nih, gak bisa nih kok fokus lalu jauhkan pelan-pelan berapa koin dekatkan HP di hidung gimana ya Allah ya HP coi berapa koin yang koin weh ini gak pake HP enggak ini kita suruh ngapain sih? suruh ngerem kita tuh disuruh, kan ini kalau kita pake HP eh 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 di layarnya gitu, terus seru ini koinnya nanti melayang pokoknya itu intinya nanti coba sendiri kita gak bisa bro, karena kita pakai ATP betul dan ini jaraknya terlalu jauh iya, oke cool koinnya melayang kalau dia pakai teknik stereogram dari semua stereogram teknik stereogram itu apa ya ini pas orang lain lihat, kita lagi fokus melihat gambarnya mata kita juli gak sih mungkin bisa jadi ya nominal link masih tapi kalau bisa lihat lebih dalam adalah kok orang-orang pernah bisa ya aku pernah loh ketemu ilusi hapti kayak gini di HP aku coba gak bisa juling dia tapi gak bisa balik lagi tapi kok susah bikin pusing sih kadang kalau deketin HP lihat gitu coba temukan keanehan pada gambar ini, nah aku tau nih coba kita pause dulu kamu bisa lihat apa di gambar ini gakanehan ada rokok di gambar ini kamu harus cari rokok itu dimana ini kayaknya sebuah batu bata biasa ya bukan, ada rokoknya lebih tepatnya kayak cerutu yang warna coklat gitu loh bukan rokok batang yang warna putih itu bukan cerutu kayak mana lah ngomonginnya kamu tau cerutu rokok yang warna coklat itu loh yang ini rokok gulung coba lihat ada itu loh ada yang gak liat ada yang gak liat ada ujung abu-abunya juga itu berlama-lama kemudian ini aku tunjukin ya dimana maka itu kamu tau ada bata yang ini kan yang garis gini kan yang nomor 2 deh itu ada tengah-tengahnya tuh jadi rokoknya tuh diselip oh my god padahal dia bentuknya gini ya langsung menjulur gitu ya tapi keliatan kan ya ampun terbun sudah tau belum nih kalau belum ya cari sendiri lingkaran merah editor gak inget lagi gambar pas belum tau ada cerutunya gue kepoan jadi harus nyari sampe akhirnya sekarang tau thank you jadi gak kepikiran lah kok gambar pertama kali liat jadi hilang dari ingatan lah perasan video awal gak kayak gini gara-gara itachi sampai lagi itachi sukanya bawa-bawa iya sukanya bawa-bawa orang tampak ada penjelasan gambar ini sebenarnya tidak berwarna fokus pada lingkaran merah selama 5 detik satu dua tiga lima lalu tejamkan mata selama 5 detik satu dua tiga empat lima eh atur loh kaget kaget gue temunya berilah pengajar nih bukan ilusi optik siapa yang milih videonya ditampil di sini mana udah ditatap merem tahu-tahu tahu lah itu kan kaget itu padahal bukan jump scare yang ada kayak oh gitu gak ada kayak kaget ada yang udah tau endingnya lagi? kalau kita gak tahu ya? Oh iya orang-orang tuh kayaknya gerce banget kalau liat ren apa dilihat terus udah ngerti gitu gue yang merem eh gue yang gak merem gue yang gak merem aku tadi merem ketahuan soalnya ini kayak gampangnya bodoh banget gue hahaha ternyata kita dibodohin capek banget Oh kayak dari samping dan jauh kayak retak itu tapi waktu dideketin ternyata lukisan sekumpulan manusia itu gambar kecil-kecil banget ya tadi tak kira semut tuh iya gue keren semut Wow kayak ada merinding gitu waktunya gelih banget gitu oke Wow merinding bulu kudukan ada orang yang gabut banget tapi enggak enggak gabut sih ini kayak keren sih keren banget pertama dinding rata kedua semut yang banyak-banyak tiga ngebarang anjay mantap twice apa itu gelben korea tuh ya kayaknya gitu ya maksudnya ya lanjut waduh mampus pusing enggak tuh guys pusaran air yang kalian lihat sekarang ini tidak bergerak kan oke aku akan membuat pusaran air yang ada di atas ini menjadi bergerak tapi sebelum itu silahkan follow enggak enggak usaha enggak mau bergerak sudah kalau sudah ayo kita mulai jangan berkedip sekarang kalian fokus terus bro enggak kedip bro ini aku akan menghitung mundur dari sepuluh setelah keturunan satu karena akan langsung melihat aliran air itu menjadi bergerak oke fokus ya cepetan belum dihitung anjir цию 9 8 Aduh pena matang guaa� Yoshi europat incredibly mah kuat woi agencies Gak masih bergerak Gak masih bergerak Bahkan masnya aja bergerak loh Enggak masnya gak bergerak Oh enggak ya Airnya aja Triburis di rumah coba gak Bergerak beneran coy Ini berhasil Terreal illusia optik Pusing gue Terreal illusia optik Bukannya juga mau terbang kata gue kan Ya mungkin aku kan gak liat pasnya Iya sih Coba kita lihat sekali lagi Terus kita lihat studio Oh iya bergerak gak ya coba ya Sekarang kalian fokus ke titik terdalam Yang ada disini Aku akan menghitung mundur dari 10 Setelah hitung 1 Kalian akan langsung melihat aliran air itu Menjadi bergerak Pusing banget mata gue Kita lihat liatan aja kok Abis ini kelihatan 6 6 5 4 3 2 1 Hahahaha Muka gue jadi gemeng Gak gemeng Puter gitu Iya kayak Gimana Kayak pake filter gitu Yang wek wek gitu loh Pasti nanti abis ini pake ini Hehehe 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 Kaka kamu gak Aku tadi udah liat sekitar dulu Hehehe Hehehe Gempala tuh Hehehe Ada orang begitu Hehehe Apa yang gak mau liat digambar ini? Kuda Apakah kamu liat sekor kuda? Hehehe Tapi sebenarnya Di gambar ini Ada gambar rahasia Coba sekarang Kamu puter HP kamu Wek buset Hehehe Tak puter aja Tipe nya gak bisa Hehehe Gak bisa Oh Tupai 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 Oh iya Hehehe Hehehe Gak aja Hehehe 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 Tupai Hehehe 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 Gak aja Tupai Hehehe 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 Ini Misa Coba nih aku foto ya Terus nanti Ini aku balik ya Kalo ini Ada Tupai Wey Nih Kau liat dulu Sini lah Nih Tupai tuh kan Oh iya Kok dari aku gak Ngertian ya Kemudian Kok kamu tuh gak Gini lho Iya gini Haru dibalik gitu Kok kamu gak dibalik bisa Aku Tempat Mali hit seorang Tupai Dius gitu udah ngajar Wah Wah aduh keringetan gue ya asik banget kayak gini komentarnya ada kuda tupai bebek hei benteng dari rumah agen utar mereng ke kanan kalau mau ngeliat bebek kayak mana lagi lah mohon maaf kita pakai HP karena itu TV ya guys kita nggak bisa muter kanan kanan begini Hai wah diboongin enggak ada bebek mengembangnya adek tupai duduk enggak ada bebek udah lah buang-buang waktu aja aja dulu Oh emang nggak muter orangnya jalan sorry tapi serem juga ya oke itu kayak soalnya muter-muter kayak spiral gitu kan jadi orang kayak berasanya ini yang muter bangunannya padahal orangnya jalan nggak pusing ya oke Biasanya kayak gitu ini sih kalau kalau di sini nih daerah Jawa biasanya kan buat parkiran di malu-malu iya betul itu mobil yang mobil itu aja udah pusing ya kok kayak gini memang pusing mereka ini stadion dan Siro San Siro Stadion San Siro di Milan Oh emm melalui puter video ini sakit pala gue coba di bagian siapa yang nyuruh nggak ada Iya itu yang muter orang-orangnya lanjut Wah video video terakhir nih kalau udah kalian nunggu sedikit lalu penipin mata kalian dengan cepat belum Oh belum Wow ilusi seru lainnya biar ilusi ini berhasil yang harus kalian lakuin adalah terangin hape kalian seterang wadah orang-orang kalian lihatin aja nih titik putih yang di tengah selama 30 detik bah selama banget 30 detik bah nipu kayak tadi nggak nih nah terus kalian lihatin aja tuh titik putihnya jangan ngedip kebanyakan nih Hai aduh pedes tenang nggak akan ada jamscare seperti biasa kalau ada jamscare oke udah di Aduh pedes banget ini ya ini nggak berbeda di beli gua nggak akan ngeprank kali ini itu pas kedip kok udah ada muka orang ya ya kan itu emang bang bunuhan bang ya Allah pedes banget kematanku weh terus fokus terus iya elah muset pedes oke udah 30 detik kalian sekarang lungah ke atas sedikit lalu penipin mata kalian secara cepat oh siapa itu oh iya udah siapa itu hahaha siapa itu eh serem banget ya kalau kita merem tuh kebanyakan kebanyakan orangnya weh eh itu siapa ya kayaknya kalau-kalau Yesus tapi enggak gong-grong wajah bukan ya siapa itu bapaknya siapa weh eh masih ada masih ada masih ada wow eh masih ada ini gambar syams udah 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 wow eh kebalikan mata aku masih ada bapaknya disini hahaha yuk kita lihat komenternya coba eh udah 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 iya masih ada lagi pedro pascal nggak tahu aku masih ada asik akhirnya ada yang bener oh bener pedro pascal siapa ya nggak tahu aku nih kasih aja ya nanti gue liatnya kapitan batu murah eh batu murah nggak gitu iya anjir gue jadi takut dia nggak ilang-ilang cowok eh ya berarti sumpah nggak bong aku iya masih ada loh walaupun kayak cuman si ulwe tipis-tipis gitu nggak ini jalan-jalan kebawa mimpi mampus mampus sampai ikut kos dia masih ada guys Iya masih ada bro pedro pascal siapa sih nggak tahu nanti kasih sejarahnya disini ya hahaha tau kalian oke gila ada 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 Wow Oh my God ilusi yang paling wow tuh yang mana yang baru sentih aku ada dua terbebas apa yang yang tadi terakhir yang buka orang bersama yang budur-budur tadi loh kayak kita lihat jadi airnya bergerak tadi loh Oh iya 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 itu real ilusi optik gitu kalau paling the best yang tupai tadi sih tupai kudang enggak tahu kok nggak bisa gitu kenapa saya ini apakah ada klienan tapi kayaknya asik ya kalau kapan-kapan kita bikin ilusi optik kayak gini lagi ya kan karena kita harus memecahkan sesuatu itu harus memecahkan tekan-teki itu ada satu yang terpecahkannya stereo stegrogram 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 apa sih itu tadi bagian apa sih itu bagian apa tadi yang keping apa koin-koin Oh ya soalnya terus pakai HP sendiri tuh bener jadi kita kan enggak pegang HP nih ada ya TV tapi mungkin terus di rumah bisa langsung coba senanti ini testimoni di kolom komentar segitu dulu bukan filosofi kita makan ini nantikan filosofi bulat deh nantikan bukan filosofi selanjutnya masih bersama Widya dan Iko bye 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 download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia